Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sob, jumpa lagi di channel kak yok Pada video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya Bagaimana akun xiaomi atau sering disebut dengan akun micload ini bisa terkunci di hp xiaomi kalian Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dibawah ini sob ya Oke Oke sob, kenapa akun xiaomi itu bisa terkunci di hp kalian Ya, sebenarnya banyak faktor sob ya yang menyebabkan akun xiaomi itu bisa terkunci di hp kalian Yang pertama itu bisa jadi juga karena hp kalian itu kembali ke pengaturan pabrik ya atau ke reset Dan yang kedua itu bisa juga karena habis kalian flashing Dan yang ketiga bisa juga karena kalian membeli hp second Cuman sudah terdaftar akun mi oleh pemilik sebelumnya Oke, dan yang terjadi hp kalian ter-reset Dan kalian terhubung ke jaringan internet otomatis kalian akan diminta sebuah akun mi Ya, untuk login kembali untuk verifikasi data Nah, jika kalian tidak ingat akun xiaomi itu apa Email nomor hp atau sidenya itu apa itu bisa kalian unlock ya Atau bisa kalian inbox kontak saya di bawah jika ingin unlock akun xiaomi Oke sob, disini saya akan mempraktekkan bagaimana akun xiaomi kalian bisa terkunci di hp kalian ya Oke, disini saya memakai device xiaomi tipe Redmi 5A ya Oke, di hp ini sudah terdaftar akun xiaomi sob Nah, disini saya akan meresetnya Dan kita lihat apa yang terjadi Nah, anggap saja akun xiaomi ini Ini kita posisinya lupa kata sandi sob ya Nah, sudah dibuatkan akun xiaomi nya Nah, disini kita reset Resetnya bukan melalui pengaturan sob Jika kita reset melalui pengaturan ya Nah, kita pilih setelah tambahan Lalu kita pilih cadangkan Dan setelah ulang Kita pilih Kembali ke setelah pabrik ya Setelah ulang telepon Otomatis dia akan meminta sebuah sandi akun NB nya sob Jika kalian tidak ingat sandinya Kalian tidak akan bisa mereset Handphone kalian via pengaturan pabrik ini Jadi kalian harus ingat dulu nih Apa namanya Sandi mikrotnya yang sudah kalian buat itu ya Di ponsel ini Nah, ini jika kita resetnya menggunakan Via recovery Kita matikan tombol power nya Ini kita coba praktekan ya sob Nah, kita tahan volume atas Dan tombol power secara bersamaan Nah, jika sudah muncul logo MI Kita lepas semuanya sob Dan dia akan masuk ke tampilan menu recovery ya Nah, ini dia menu recovery nya sob Di sini ada pilihan robot Web data Dan connect with me assistant Oke, kita pilih yang web data sob ya Yang nomor 2 Untuk opsi naik turunnya Kita pilih volume bawah Untuk opsi ke bawah ya Dan volume atas Untuk opsi ke atas Untuk oke nya kita bisa gunakan tombol power ini sob Nah, misal disini kita web data ya Nah, kita reset via recovery Kita pilih power Kita pilih power Kita pilih power Webal data Kita pilih konfirmasi ya Konfirmasi Oke Nah, proses reset sedang berjalan sob ya Data web data Data web data Success Nah, disini proses Penghapusan datanya Atau reset nya via recovery Sudah berhasil sob ya Ini bisa kita kembali ke menu Kita bisa tekan tombol power Lalu kita pilih Rebot Kita pilih lagi Rebot to system Nah, kita lihat Apa yang terjadi Setelah kita konekan ke internet ya Aku ingin Xiaomi ini Apakah akan nyangkut lagi akun Xiaomi nya Oke sob, kita tunggu sebentar Ini memerlukan waktu yang Lumayan lama ya Ya mungkin bisa sekitaran 3 Atau 5 Atau bisa juga sampai 10 menitan sob Oke sob Ini saya percepat ya Videonya Agar tidak memakan banyak waktu Oke, kita tunggu proses loading nya sob Dan kita lihat Apa yang terjadi Apakah nanti akan Terkunci akun MI Atau tidak Nah, ini dia sob Terkunci sob ya This device is locked Nah, ini dia Jadi penjelasannya disini Jika kita reset HP kita Namun kita tidak tahu Sandi akun MI nya itu apa Dan otomatis Dia akan terkunci Seperti ini sob ya Jadi kita harus Tahu nih sob Sandi MI nya itu apa Sebelum kita meriset Koncel siomi kita itu Dan jika Kalian beli nya Yang besok kan Kalian harus tanya dulu Kepada pemilik nya itu Sandi nya itu apa Gitu kan Bila perlu Kalian suruh Suruh hilangkan Hilangkan saja Akun Xiaomi nya itu Agar tidak Minta Verifikasi seperti ini sob ya Oke, kita coba Untuk verifikasi sob ya Active is device Kita coba Konekkan ke Jaringan internet Oke Oke Menunggu wivi Sebentar Kita pilih Open wivi setting Nah Kita coba Aktifasi sob ya Nah Disini Akan diminta Sebuah password Akun yang i nya sob Nah Jadi jika kalian Tidak tahu password nya itu apa Dan device kalian Ya akan terkunci Seperti ini saja Tidak bisa Kepakai ke menu lah Tidak bisa dipakai Untuk Ngapa ngapain Cuma kayak gini aja Jadi Kalian tuh harus tahu Sandi nya itu apa Jika kalian meriset sebuah Ponsel xiaomi Yang sudah terdaftar Akun Mb nya Gitu Jika ponsel xiaomi Kalian tidak ada akun mb nya Ya Fan-fan aja gitu Mau kalian meriset Mau kalian Reset dari Pengaturan pabrik Via recovery Fan-fan aja gitu Cuman Jika kalian Reset via recovery Dia akan seperti ini Tampilannya sob ya Terkunci dia Terus Kalo kayak gini Ini harus gimana Kak Harus kalian unlock ya Atau bisa kalian Hubungi Yang sudah saya jelaskan tadi Di awal Bisa kalian Hubungi kontak saya Di bawah Jika kalian ingin Unlock Ponsel xiaomi kalian Yang terkunci Akun xiaomi Oke sob Sekian Sekian dulu penjelasan Video ini dari kak yok Dan semoga saja Bermanfaat ya Buat kalian semua Oke Jika kalian suka Pada video ini Jangan lupa kalian Klik Tombol subscribe ya Dan juga kalian Hidupkan loncengnya Agar tahu Video apa saja Yang berbaru Di channel ini Dan jika kalian suka Video ini Jangan lupa kalian Klik like Dan jika ada hal yang ingin Kalian tanyakan Bisa kalian tinggalkan Jejak komentar sob ya Dan jika kalian Ingin membagikan kiriman ini Bisa kalian Klik tombol share Kemudian serial kamu Agar Teman-teman kalian Tahu Apa yang kamu tahu Oke Sekian dulu untuk video kali ini Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh